Abah Omar juga sekarang mengalami ya, jadi 10 hari karantina di hotel setelah tiba di Indonesia, kemudian 10 hari kemudian pindah lagi ke hotel lain untuk isolasi. Jadi double dong, membayarnya berapa totalnya Abah Omar? Double, double, totalnya kurang dari 40 juta. Tabungan kami sudah habis sayangnya. Nah kita siap bayar, tapi karena kita menghormati peraturan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, tapi kondisinya hotel di sini sangat bobrok, tidak sesuai harganya, 2 juta per malam ketika kita baru datang. Untuk satu orang ya, jadi 40 juta itu untuk dua orang ya Abah Omar? Benar, untuk dua orang, lebih dari 2 juta per malam untuk dua orang. Baik, lalu penjelasan dari pihak hotel ataupun misalnya mungkin ada petugas atau ada pihak Satgas, apa alasannya kenapa Anda dipindahkan demikian? Katanya dari Satgas, hotel yang lain tidak ada, semua sudah penuh. Semua sudah penuh, juga Wisma sudah penuh, itu alasan kita dipaksa mempindah ke sini. Dan Alhamdulillah setelah sudah jadi viral, itu kekuatan netizen ya Alhamdulillah manajemen kerja bersama kami, membaiki hal-hal yang rusak, contohnya air panas dan lain-lain Alhamdulillah. Tapi, ini baru hari ini, ketika kita cek in, baru sampai, ada surat awal, kata PCR akhir hari 10. Tapi baru hari 5, ini kata hari 11. Jadi tidak transparan, itu mempusing kami. Ganti-ganti peraturan, ganti-ganti kondisinya, itu yang mempusing kami. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini, dihentikan. Sampai TemaNya Terima kasih telah menonton!